Andi Irfan Syafruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kejari Madiun. Pencopotan menyusul hasil tes urin positif narkoba pada 12 Mei 2023 lalu. Kemudian sebagai pelaksana tugas Kejari Madiun, Kejaksaan Agung menunjuk koordinator pada bidang Pitsus Kejati-Jatim, Reopan Saragi sebagai peliter T Kejari Madiun. Seperti diketahui, Kejati-Jatim menggelar tes urin dan pengambilan sampel mendadak pada 12 Mei 2023 lalu. Menurut Mia Amiyati, tes urin sengaja digelar mendadak seusai kunjungan Komisi 3 DPR RI di kantor Kejati-Jatim Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Tes urin dan pengambilan sampel rambut dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan SOP dan ketentuan dari tim Polda Jatim, termasuk pengambilan urin di kamar mandi. Saat hasil diserahkan ada seorang yang dinyatakan positif menggunakan narkotika dengan bahan aktif methamphetamin atau sabu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!